Intro Patarno yang ditangkap di rumah orang Cina itu ternyata gembong PKI Siapa Patarno yang ditangkap tentara ternyata dia adalah gembong Partai Komunis Indonesia, PKI, tersebut untuk mengetahui lebih jelasnya simak cerita yang akan diulas dalam video ini Mengutip buku, DI Panjaitan, yang ditulis Mardana Safwan Pasca sidang politbiro PKI yang diperluas pada bulan Agustus tahun 1965 yang memutuskan untuk mempergunakan pada perwira progresif atau yang berpikiran maju untuk mendahului Dewan Jenderal yang mereka tuduh akan melakukan kudeta Maka menjelang G30S PKI sebagian dari anggota CCPKI telah dikirim ke pelbagai daerah Joko Sujono misalnya dikirim ke Semarang Insinyur Sakirman dikirim ke Yogyak Suar Diningsi dikirim ke Palembang Peris Pardede ke Medan Asmu dari BTI ke Surabaya Munir dari Sopsi ke Surabaya Nyono dari CDRPKI tetap di Jakarta karena membantu persiapan dan pelaksanaan G30S PKI Sebagian dari anggota CCPKI tetap di Jakarta membantu Sudisman Kegiatan tokoh-tokoh PKI tersebut Menurut Mardana Safwan dalam buku yang disusunnya Untuk mengurangi resiko tertangkap menjelang dan sesudah terjadi gerakan Dan juga berarti membantu pelaksanaan di tingkat daerah Diinstruksikan pula kepada CDB-CDB PKI untuk tetap meningkatkan kewaspadaan Dan selalu mendengarkan siaran RRI Pusat Dan mengusahakan bantuan massa di daerah masing-masing untuk mendukung gerakan di pusat Dukungan politik di saat gerakan dilancarkan Selain dari itu telah diambil tindakan pengosongan markas PKI di Jalan Kramat Raya Salemba Jakarta Kemudian didirikan markas darurat PKI di Kayu Awet Jakarta Sudisman ditunjuk untuk melakukan tugas sebagai pimpinan PKI Mengingat bahwa tokoh-tokoh lainnya pada hari H sudah tidak berada di tempatnya lagi Nyono telah menyingkir sebelumnya karena turut rombongan Waperdam Subandrio ke Sumatera Dan MH Lukman menyingkir ke Jawa Tengah pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Sedang ketua PKI DN Aidit sejak tanggal 30 September tahun 1965 Malam hari sudah berada di Komplek Halim untuk Melaksanakan tugas sebagai pimpinan tertinggi G30 SPKI Tapi mengutip buku, Tragedi Nasional Percobaan Kup G30 SPKI di Indonesia Yang disusun Nukrohonoto Susanto dan Ismail Saleh Gerakan 30 September retak seperti yang diharapkan para pentolannya Gerakan makar tersebut Meski berhasil menculik 6 jenderal pimpinan teras angkatan darat yang mereka tuding adalah bagian dari Dewan Jenderal Tapi kemudian gerakan itu dapat serangan balik dari angkatan darat yang dimotori Pangkostrat Majen Soeharto Karena gerakan dirasa sudah gagal Apalagi RRI dan gedung telekomunikasi sudah dikuasai pihak lawan Lalu diikuti oleh penyerbuan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma oleh resimen para komando angkatan darat RPKAD Maka para pentolan gerakan 30 September memutuskan untuk menyelamatkan diri masing-masing Aidit, ketua PKI melarikan diri ke Yogyakarta dengan pesawat Dakota milik Auri Sementara Syam Kamaruzaman, Pono, Letkol Untung Syamsuri, Kolonel Latif, Brigjen Suparjo dan lainnya juga ikut melarikan diri Mereka berpencar menyelamatkan diri masing-masing Menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya Setelah Syam dan Pono meninggalkan Pondok Gede Jakarta pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 Keduanya sempat menemui Sudisman, tokoh penting PKI di markas darurat PKI di daerah Kayuawet Jakarta, Syam dan Pono melaporkan kepada Sudisman bahwa gerakan telah gagal Mereka menilai bahwa gerakan di Jakarta tidak mungkin dilanjutkan lagi Setelah mendengar laporan tersebut Sudisman memerintahkan Pono pergi ke Jawa Tengah Untuk melaporkan situasi di Jakarta kepada DNA Aidit yang sudah ada di Jateng Mengutip buku, Dewan Revolusi PKI Menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia yang disusun Hendro Subroto Sampai akhirnya Nyono tertangkap aparat Lalu, dengan tertangkapnya Nyono Sudisman memerintahkan Sujono Pradikdo membantu Sukadi Wakil Komite Daerah Besar Jakarta Raya untuk memimpin dan membangun kembali PKI di Jakarta Ketika itu, menurut Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya Keadaan semakin berat dihadapi oleh para pimpinan PKI di Jakarta Satu persatu tokoh penting PKI ditangkap Nyoto Wakil Ketua 2CC PKI tertangkap pada bulan Mei tahun 1966 Tak lama kemudian M.H. Lukman Wakil Ketua 1CC PKI juga tertangkap Menurut Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ilegalnya Sudisman memakai beberapa nama samaran Seperti Tarno, Sumarno, Teddy dan Toha Sudisman selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan aparat Tetapi akhirnya Sudisman, Wakil Ketua 3CC PKI yang kemudian menjadi Ketua CCPKI menggantikan DN Aedit Tertangkap di Jakarta pada tanggal 6 Desember tahun 1966 Menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya Sudisman atau Patarno tertangkap di Jakarta Dia disergap tentara di sebuah rumah milik orang keturunan Cina yang bernama Tan Swiling Tan Swiling adalah anggota Badan Permusyawaratan Kewarga Negaraan Indonesia Baperki yang ada di Jakarta Barat Hendro Subroto dalam bukunya mengungkapkan Dalam sidang mahkamah militer luar biasa yang digelar di Jakarta Pada tanggal 27 Juli tahun 1967 Sudisman dijatuhi hukuman mati Patarno atau Sudisman pun terpaksa harus meregang nyawa di hadapan regu tembak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.